Salah satu cara untuk menenangkan diri itu memang adalah tidur, kalau takut tidurlah, itu sebabnya dalam perang badar, perang uhud itu subhanallah, para sahabat itu kan dikasih tidur sama Allah, untuk menghilangkan takut, tidur itu salah satu kuat, jadi ngantuk, lapar, haus, itu semua karunia dari Allah. Kita tidak akan bisa minum kalau Allah tidak memberikan rasa haus, kita tidak akan makan kalau Allah tidak kasih rasa lapar, kita tidak akan buang air besar kalau Allah tidak kasih sensasi itu, maka di surga nanti semua rasa itu hilang, di surga nanti lapar gak ada, kalau anda pengen makan, makan aja, gak ada rapar yang memicu itu, di surga nanti kalau haus minum aja. Bahkan yang luar biasa di surga itu, di depan para penghuni surga, insya Allah kita semua akan di sana, itu kematian itu disemblis sama Allah, kematian. Bagaimana cara kita gak tahu, tapi kematian itu Allah sembelis, supaya untuk menunjukkan apa, untuk menunjukkan tidak ada lagi kematian disini, yang ada kehidupan kekala abadi. Itu sebabnya di surga itu, sekalian makanannya juga sehat-sehat, saya gak tahu, tapi mungkin kemungkinan besar di surga itu tidak akan ada cireng, cilok, sebelah, itu gak ada. Mungkin. Sepertinya gak ada. Karena itu bukan makanan yang sehat. Ya maka di surga makanannya apa? Anggur, susu yang sehat, madu, ya termasuk ini juga, jahe kan. Jadi jahe-jahe merupakan salah satu minuman penghuni surga. Jadi buat latihan dululah sekarang di dunia, sering-sering minum jahe gitu loh, biar gak kaget di surga. Ya, nanti di surganya biar sudah, oh ini jahe ya, oh iya. Karena di surga mungkin gak ada sirup, ya es cendol gitu, mungkin gak ada. Tapi kalau minta mungkin dikasih sama Allah. Kalau minta, ya Allah aku tangan banget sama cilok gitu kan. Minta, boleh aja, gak masalah. Ya sebagaimana penduduk Madinah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah nanti kami di surga boleh gak bercocok tanam? Ya, jadi penduduk Madinah itu ngomong sama Rasulullah, kenapa? Penduduk Madinah itu yang mereka suka bertani, berkebun. Jadi di surga nanti mereka tanya kepada Rasulullah, ya so kami boleh gak nanti di surga bercocok tanam? Ya kalau Nabi bilang boleh. Ya tapi bercocok tanam di surga, dimasukin bibit langsung tumbuh, buah semua, kalau macam. Begitu di surga. Maka motivasi terbaik kita itu adalah di surga. Ya, motivasi hidup terbaik bagi surga itu adalah surga. Lain tidak. Ya, supaya apa? Supaya gini, seromantis-romantisnya kita hidup di dunia, ya Anda sebagai suami atau istri mungkin pasangan latah ya. Cerita latah itu saya pernah bilang sama ibu saya, bu, ibu saya, saya panggilnya emak. Emak nanti kalau latah, kan mamak itu kadang-kadang latahnya itu gak jelas. Nyebut apa, nyebut apa. Terus saya mentoring dulu. Nanti kalau latah, sebutnya begini ya, apa itu? Saya bilang apa? Anakku Zaidul Kaya Raya, gitu kan. Kan doa kan? Daripada nyebut yang apalah, macam-macam yang gak jelas itu nanti disetting dari awal, bisa. Yang pendek sedikit lah, Zaidul Kaya, gitu ya. Macam-macam lah. Tapi ternyata berhasil. Suatu hari dia pernah latah, dia sebut itu. Ya gitu. Kayanya atau tidak, ya terus itu urusan belakangan lah. Baik, jadi seperti itu, berikutnya. Jadi kalau kita bicara tentang ini semua, maka kita akan lihat. Kita akan lihat bahwa sebenarnya Allah menciptakan ini semua untuk kita, manfaatkan untuk kita bisa ibadah. Lagi-lagi selainnya saya sampaikan di berbagai kajian saya, sehatnya kita itu bukan lifestyle. Kita seperti orang-orang, maaf, kata-kata lah sekarang lagi tren-tren impus water lah, apa segala macam-macam-macam itu kan, bukan lifestyle, itu bukan gaya hidup, tapi itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah SWT. Ya, jadi niat kan dari awal kayak begitu. Sebab apa? Kalau Anda makan jeruk, makan apel, macam-macam kayak begini semua, dan itu cuma sekedar lifestyle, misalnya Anda cuma dapat pahala segitu doang, gak banyak pahalanya mungkin. Tapi kalau Anda minum madu sebagai bentuk ketaatan, maksudnya bentuk ketaatan seperti, Ya Allah, semoga dengan madu ini aku bisa beribadah lebih baik. Itu pahala. Semoga ketika minum jeruk nipis kayak begini, ya kasih madu, kasih garam, saya bisa bangun tahajud lebih baik. Maka ketika Anda minum ini, Anda makan ini semua dapat pahala, dan argonya mulai jalan. Banyak orang yang gak tahu salah satu amal ibadah atau amal jari yang luar biasa, kita harus, apa itu namanya, harus lazimkan, dawamkan adalah memberi makan orang. Kenapa? Baik, saya cerita begini. Kalau nanti di surga, semua yang kita makan tuh gak ada berubah jadi, gak ada lagi berubah jadi kotoran. Semua jadi keringat dan keringat pun bau kasturi, wanginya luar biasa. Gitu ya, di surga. Tapi di dunia beda cerita. Kita akan tengah lah makan apa, apa, mangga kayak begini. Oke, makan. Sebagian dari mangga ini akan jadi daging kita, tulang kita, otot kita, darah kita. Kan begitu. Dan sebagian akan keluar jadi kotoran. Artinya ada yang masuk dan menetap di badan kita. Ketika Anda memberi makan mangga ini kepada orang soleh, orang baik, maka ketika dia makan, dan makanan tadi menjadi bagian dari tubuhnya, maka saat itu argo Anda sudah jalan. Artinya ada bagian Anda dari kebaikan yang orang itu kerjakan dari asbab makanan yang Anda kasih. Makanya mulai sekarang jangan mau diteraktir. Tahu ya? Anda yang diteraktir orang. Dan jangan, kalau Bapak Ibu sekalian dapat kesempatan untuk borong pahala, borong pahala semua. Jangan kasih sisa sama orang. Biarkan orang lain yang pikir, biarkan orang lain yang pikir bagaimana dapat pahala. Dan termasuk salah satunya ini, makanan. Kenapa makanan menjadi concern yang luar biasa untuk kita perbaiki? Karena memang sekarang kita lihat dengan kondisi kesehatan masyarakat, kesehatan umat yang luar biasa, apa itu namanya, ya mungkin kalau boleh saya katakan, buruk lah ya. Bapak Ibu mungkin kalau Anda pernah pergi ke Bandung, di Bandung itu ada satu rumah, kanker namanya rumah teduh. yang punya kan namanya Teh Iin. Saya pernah ke situ diajak beliau waktu habis kajian dan menyedihkan sekali. Kenapa menyedihkan? Karena yang datang ke situ, yang berobat ke situ adalah orang-orang yang secara status ekonomi mereka memang lemah. Yang pertama itu, dan kalau sudah lemah pasti makanan mereka bermasalah. Kalau dilihat makanannya apa, mereka nggak tahu lagi makanan saya itu kayak apa. Mereka nggak tahu lagi yang harus dimakan itu apa. Ya contoh, mungkin kita bicara tempe saja misalkan. Tempe ini sehatnya luar biasa. Sangat sehat. Ya. Tapi masalahnya, karena manusia zaman sekarang makannya butuh atau lebih mementingkan rasa, maka tempenya digoreng. Sedangkan tempe adalah protein. Protein yang saya pahami, yang saya pahami dari saya tanya dari guru-guru saya itu, itu di suhu 55 derajat saja, sudah mulai banyak kurang, bahkan rusak nutrisinya. Oke, sampai situ dulu. Jadi, orang akhirnya makan begini, yang nggak ngerti yang dimakan itu kira-kira bernilai gizi atau tidak. Sedangkan tempe itu lebih baik, sering saya sampaikan bahwa tempe itu lebih baik Anda makan kayak begini aja. Oh iya. Bahkan nanti bisa bikin bubur tempe. Masa belum pernah nyobarin? Enak loh tempe itu dibikin jus. Mau coba? Nanti kita bahas ilmunya. Sekarang kita pahami dulu, bahwa ternyata tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, kalau seandainya apa, dia diberikan bahan baku yang tepat. Kayak tadi restoran tadi itu loh. Restoran tadi itu kalau malam, kan ada petugas kebersihannya, kru-kurunya. Sama kayak badan kita. Jadi kalau malam itu Anda mau tidur, pertama jangan bebankan kru-kurunya dengan beban lebih untuk mengolah makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih bantuan ke mereka. Bantuannya apa? Anda minum madu mungkin, Anda minum air boleh, Anda minum kunyit boleh, Anda minum minyak-minyakan boleh. Waktu bau tidur, sehingga petugas kebersihannya bisa bekerja lebih baik. Paham ya? Jadi malam jangan lagi banyak makan. Kalau saya punya pedoman, kalau saya punya pedoman mungkin beda gak apa-apa. Makan terakhir itu adalah sebelum matahari ternggelam. Sebelum matahari ternggelam, silakan makan, tapi sesudah matahari ternggelam, jangan banyak makan lagi. Kalaupun mau makan sedikit aja, dan yang tidak membebani badan. Jadi malam bukan saatnya lagi makan atau buat nasi goreng di rumah. Iya kan? Jangan bikin nasi goreng di rumah, malam-malam. Dan Anda, Ibu-ibu sekalian, Anda kan penguasa dapurnya. Anda yang bertanggung jawab atas kesehatan keluarga sebenarnya. Misalkan sekarang, beberapa ibu-ibu ikut kajian saya itu, katakan ketika suaminya minta kopi, pagi, atau minta makanan, atau minuman gak sehat, Anda yang ubah. Ya, bisa kok misalkan, bisa dibikin minuman misalkan. Sudah pernah nyoba belum? Jahe sama pandan. Enak banget. Enak banget. Ini bisa jadi minuman bersih-bersih sebelum tidur. Dan sesederhana itu, mungkin terakhir ini mau nyobain? Apa yang? Asisten shuffle. Maaf. Dikupas, iris-iris kecil, kasih air panas, masukin pandan, kasih madu. Kayak air panas. Nanti lihat rasanya kayak apa. Dikupas dulu. Kupasnya pakai pisau. Iya, diiris-iris kecil. Seperti biasa lah, jangan anu. Ibu-ibu kan kerjaannya gitu kan. Boleh direbus. Direbus juga boleh. Yang penting dia keluar itunya. Keluar bahan, apa tuh namanya, bahan... Bahan, baunya itu loh, jahe. Aromanya keluar. Jadi dari, kalau kita ngerti apa yang kita makan, maka insya Allah akan banyak sekali keajaiban lah. Mungkin kalau boleh saya sampaikan, itu dalam badan kita itu yang akan terjadi. Tubuh kita bisa merecovery, memperbaiki dirinya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.